Dapak Mirsa, hari ini kami awal informasi dari Palopo, Sulawesi Selatan, di mana jajaran Flores Palopo merazia sejumlah hotel. Puluhan pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia. Razia hotel di sejumlah wilayah di Palopo, Sulawesi Selatan digelar jajaran Flores Palopo. Satu persatu kamar digeledah dan mendapati pasangan bukan resmi berada di dalam satu kamar. Tidak hanya identitas, barang bawaan pengunjung diperiksa mencari narkoba dan barang berbahaya lainnya. Sejumlah wanita yang diduga PSK terjaring dan dibawa petugas untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Di lokasi yang sama petugas mendapati beberapa pemuda yang baru saja berpesta miras di dalam kamar. Seluruh pengunjung hotel yang terjaring kemudian dibawa ke Mapores Palopo untuk didata dan diberi pembinaan. Razia akan terus digelar jelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews melaporkan. Razia hotel oleh petugas gabungan TNI Pohri dan Pol PP ini digelar di sejumlah hotel, penginapan, dan kos-kosan yang berada di sekitar kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Satu persatu kamar digeladah dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Beberapa pasangan tak berkutik saat ketahuan tengah berbuat tindak asusila di dalam kamar. Oleh petugas, seluruh pasangan bukan suami istri ini digirim petugas ke kantor Satpol PP Tanjung Balai. Tidak hanya didata puluhan pasangan bukan resmi ini, juga mendapat pembinaan dari tokoh agama setempat. Pembinaan arahan masyarakat dihubungkan dengan persiapan atau mendekati Natal dan Tuhan Baru. Sekaligus, rajia penyakit masyarakat ini adalah merupakan kegiatan rutin dari Satuan Polisi Pabungan Peraja, Kota Tanjung Balai. Mengisir tempat-tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi seperti hotel melati, penginapan, dan kos-kosan. Sementara itu di Padang Utara dan Padang Barat, puluhan pasangan muda-mudi bukan suami istri juga terjaring rajia. Hotel Melati berkedok penginapan syariah ini menjadi sasaran rajia petugas. Beberapa pasangan yang bersembunyi di kamar mandi tak berkutik saat petugas mendapatinya. Selain menciptakan keamanan dan kenyamanan jelang Natal dan Tahun Baru, rajia ini digelar berdasarkan laporan warga yang resah dengan ulah muda-mudi yang kerap berkunjung ke hotel. Hari ini kita melakukan pengecekan terhadap beberapa penginapan, dan memang ada beberapa yang kita amalkan, pasangan yang tidak bisa melihatkan. Tanda bukti adalah pernikahan yang sah, karena itu komitensi Pol PP menertibkan. Sepuluh pasangan yang terjaring dikirim ke kantor Pol PP untuk dibina. Dari Padang dan Tanjung Balai, tim liputan kontributor INews melaporkan.